Yo! What's up Youtube! Kembali lagi di OneFresh, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue Thanks banget! Buat kalian yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue Jadi gue lebih semangat buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian Oke guys, thanks banget guys Oke, langsung tukup parfum yang gue mau bahas hari ini Hari ini gue mau bahas satu parfum dari House of Rian Tradition Oke, nama parfumnya adalah Wild Insurrection 2 Oke, kayak apa scene profile-nya? Dia nge-clone apa? SPL-nya kayak gimana? Yuk, kita korek sama-sama Stay tuned guys! Wild 2 Insurrection 3 Dari Rian Tradition Oke, penampakan kotaknya kayak gini guys Oke, coklat tua Jadi series ini ada 5 5 atau 6 macem deh Ya, gue ada semuanya Nanti gue akan bahas satu persatu buat kalian Jadi kalian bisa tau sebelum kalian beli Tapi, yang paling hype dari series ini adalah yang ini Coklat tua Oke, jadi kotaknya kayak gini Coklat tua Depannya ada tulisan wild Oke, atas sama bawahnya Ini ada simbol Syrian Tradition Sampingnya ada Insurrection 2 Ya, memang namanya Insurrection 2 Wild 2, bla 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 ya Semuanya ya Cuman gue gak tau kenapa tuh Ya, gue juga gak tau Oke, sampingnya ada kuning Ini tempat buat bukanya Sama belakangnya ada Ingredient Sama Barcode dan Batch-nya segala macem Oke, jadi bukanya dari samping guys Kayak buku guys Dan ini botolnya disini Oke, jadi kita keluarin botolnya Botolnya kayak gini Masukin lagi kotaknya Dan penampakan botolnya kayak gini guys Oke Oke Di dalam kotaknya sendiri guys Sebelum gue bahas botolnya Itu ada Kartu Selamat datang lah Dalam macem gak penting Sama dia kasih kita tester kecil 1,5 ml Dia tulisannya itu Perfume Highly Concentrate Wah Dari gue beli Udah sekitar setahun yang lalu Hampir sekarang gue belum coba ini Gue juga gak inget ya Jadi Kita singkirin dulu Kita bahas botolnya Jadi Seperti tadi gue bilang ya Serius ini ada 5 atau 6 Ini yang paling high Dan ini yang harganya paling tinggi Yang lain Gue beli itu sekitar 20 sampai 25 dolar Nggak 300 ribuan Yang ini Gue beli harganya 35 dolar Atau sekitar hampir 400 ribu Oke Gue gak tau kenapa Mungkin karena ini yang paling high Jadi harganya paling tinggi Oke Dan botolnya sendiri guys Cakep banget Ini gue bisa bilang Botolnya udah Kelasnya udah kayak Kelas Botol-botol yang High level Yang 2 jutaan 3 jutaan Finishingnya Semua Itu keliatan banget Ini mahalan banget Oke Enak banget di tangan Terus tutupnya juga Berat guys Jadi quality finishingnya juga Berat Jadi lambang Rian Tradition Sama tulisan 4 men Paris Oke Botolnya juga solid Nggak gitu berat Nggak gitu enteng Base-nya juga Tapi jangan pernah Oke guys Jadi Untuk presentationnya Gue Bisa kasih nilai Ini Cukup tinggi Kenapa Karena dari semua Koleksi gue Ini adalah botol Series ini adalah Botol favorit gue Yang ter-favorit Oke Meskipun dia gak niru apapun Tapi Ini botolnya solid Dan Enak banget Tapi gimana dengan Sand profile Oke Kita bahas sand profile Sand profile Sand profile Sendiri Disini Dia itu Bahas Dia itu Nge-clone Parfum Yang Disini Di Kanada Gue gak tau Dengan di Indonesia Tapi disini Itu udah Discontinue Pure Haven Ya Dari House of Mugler Ya Disini tuh Udah discontinue Jadi kalau kalian mau beli itu Itu Harus beli dari Ebay Atau dari toko-toko Yang gak jelas deh ya Mereka tuh ada Tapi mereka Jual itu Harganya gak karu-karuan Ada yang sampai 6 juta Ada yang sampai 7 juta Ya Dan kebetulan Gue Ada Testernya Jadi gue bisa bandingin sama ini Sebenernya gue minta sama tokonya Karena gue bilang gue mau review Jadi gue harus tau Yang original tuh kayak gimana Ya kan Dia kasih gue Dia kasih gue Yang originalnya Terus Tapi itu udah setahun yang lalu Jadi begitu gue tes sama ini Itu Wow Mirip banget Dari opening Dari dry down Itu semua Mirip banget Tapi Ada tapi-nya Oke Gini guys Parfum ini Ya Sebelum gue bahas yang tapi-nya itu Gue bahas dulu Apa Kayak apa same profile Same profile Same profile-nya ini Ya Itu mirip dengan 10 heaven Tapi Ini kan parfum 400 ribu Murah Murah meriah Seperti biasa Openingnya itu Alkohol Dan sintetik Meskipun ini bukan parfum timur tengah ya Tapi tetap Openingnya itu Alkohol dan sintetik Typical-tipical Parfum budget friendly Oke Ini parfum Kalian pas pertama beli Kalian Semprot Kalian cium Kan alkohol masih sintetik tuh Ya Kalian simpen dulu 2 bulan Habis 2 bulan Itu Alkohol sama Sintetiknya Berkurang drastis guys Itu tambah enak Ya Emang rata-rata parfum begitu Ya rata-rata parfum Apalagi parfum-parfum timur tengah Itu rata-rata memang Kalian simpen 2-3 bulan berpake lagi Itu rata-rata berubah Ini juga Tapi ini Tambah enak Oke Openingnya sendiri guys Kita ngomong openingnya Openingnya ini Mungkin kalian gak bingung Kalau gue bilang Ini salah satu parfum yang gue sering pake Dan gue cukup suka pake ini Karena openingnya ini Tobacco Tau sendiri Gue bukan fans berat Tobacco Tapi untungnya guys Ini parfum ini Tobacco-nya ketutup sama Aroma vanilanya Jadi Tobacco 50% Vanila 50% Digabung Ternyata enak banget Di openingnya Oke Pas dry downnya guys Baru Dia Tobacco-nya berkurang Dia muncul Satu parfum Honey Satu notes ya Honey-nya kecium banget Ya Jadi wangi madu Sama wangi manis vanilanya Itu enak banget Ini parfum Dia memang Nge-clone proof Tapi ini mirip sama Mana ya Parfum ini Mirip sama Ada satu parfum Animal-animal Itu juga Tobacco Honey vanila Oke Tapi guys Ini Lebih Enak Dibanding sama Yang animal-animal Animal-animal Enak Jangan salah Itu juga salah satu parfum Favorit gue Ya Mirip Tapi agak ada sedikit beda Ya Yang ini Vanilanya Sama honey-nya Lebih berasa Dibandingnya animal-animal Jadi Kalau kalian mau Yang bener-bener mirip Pulhaven Ini bener-bener 90 Bahkan gue bisa kasih 96% Itu mirip Banget Ya Gimana dengan SPL-nya Karena Pulhaven itu SPL-nya Lumayan bagus Ya itu bisa sampai 8 Eh enggak 10 jam yang original Ini Oke Dia Enggak Longivity-nya Enggak sedaset Si Yang original Tapi Ini 7-8 jam Masih bisa dapet Silas projection-nya Projection-nya sendiri Itu 2-3 meter Orang kecium Itu Silas-nya Sekitar Silas projection-nya Kita dapet sekitar 1-2 1-1,5 jam Pertama Itu Masih bisa dapet Longivity-nya 6 jam 7 jam Tapi Ini Kalau kalian Semprot di baju Enggak hilang Seharian guys Baunya Kecium di baju kalian Cuman Gini guys Kalau kalian Semprot di skin Ini yang lebih Kecium pas dry down-nya Itu Vanilla Sama Tobacco-nya Eh sorry Vanilla Sama Honey-nya Kalau kalian Semprot di baju Tobacco-nya Enggak hilang-hilang Baunya Jadi Gue kalau pakai ini Gue gak pernah Semprot di baju Karena Gue gak tahu Mungkin karena Bahan bajunya ya Bahan baju kan Beda sama kulit kita ya Di kulit Pas dry down Bau tobacco-nya Agak meredup Ada Tapi agak meredup Di Baju Tobacco-nya itu Kecium banget Malah Bisa Nge-kill Bau Vanilla Sama Honey-nya Kalau di baju Kalau di kulit Vanilla Sama honey-nya Yang lebih mencuat Jadi Kombinasikan aja Tapi jangan Banyak-banyak Di baju Kalau kalian gak suka Bau Tobacco Jadi Overall Gue mau Kasih nilai ini 8,5 Dari 10 Dari presentase Ini Salah satu Botol terbaik Yang pernah Gue punya Oke Dari soal Sand profile Kemirip Pas sama yang original Mirip Banget 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 Oke Terus dari Sand profile-nya sendiri Gue suka Gue suka banget Ya Meskipun Gue bukan fans Berat tobacco Tapi Ini Tobacco Vanilla Blend-nya Oke banget Ini Gue rasa Kalau harganya Naik Wajar Karena ini Memang Bagus banget SPL-nya Top banget Jadi Isi 8,5 Buat gue Memang Gue Kalau 9 Mungkin Belum ya Belum 9 Karena gue Bukan fans Berat Tobacco Tetap Ada Tobacco-nya Cuman Tetap Ini 8,5 Easy Atau 8,7 Lah Gue tambah Karena Gue suka Banget Oke Jadi Segitu aja Buat Pembahasan Dari Gue Tentang Wild Insurrection Ini Gue Rekomen Banget Kalian Dapet Beli Ini Kalau Bisa Dapet Murah Di bawah 400 ribu Atau 400 ribu Ya Karena Ini Bagus Banget Tapi Ini Nggak Blind Buy Safe Ya Guys Ya Jadi Gue Lebih Saranin Kalian Tuh Coba dulu Sebelum Kalian Beli Ini Karena Nggak Semua Orang Bisa Masuk Sama Sense Yang Kayak Begini Karena Ini Lebih Cucuk Untuk Orang Orang Yang udah Mature Yang 25 25 Tahun Ke Atas Oke Guys Jadi Kalian Coba Dulu Ini Atau Kadang Kadang Di Toko Mungkin Masih ada Pull Heaven Atau Ada Animal Animal Ya Animal Itu Agak Sedikit Sedikit Mirip Ya Kalian Bisa Coba Oke Guys Thanks Banget Dari Channel Gua Guys Mudah Mudahan Pahasan Gua Itu Membantu Kalian Untuk Membeli Parfum Yang Baru Oke Semua Yang Gue Pernah Review Membantu Kalian Mencari Tau Mencari Parfum Yang Socok Buat Kalian Oke Guys Thanks Banget Untuk Klik Gua Silahkan Klik Like Subscribe Buat Yang Belum Guys Dukung Gua Guys Thanks Banget Guys See You In Next Video Ciao